Bapak-Ibu sekalian hadirin para peserta upacara 1, upacara hari Pancasila 1 Juni 2019. Izinkan saya meneruskan sedikit. Kita unik karena upacara kita lokasinya hanya 800 meter dari gedung Pancasila. Kita amat dekat secara geografis. Dan Ibu Kota adalah tempat semua perumusan kehidupan bersama bangsa ini disusun. Dari mulai 08, 28 sampai 45 dan rangkaian diantaranya mayoritas berada di kota ini. Karena itu seru sekalian ini memperingati bagi saya dan bagi kita semua. Bahwa kita memiliki amanat konstitusional untuk memastikan Pancasila terlaksana secara tuntas di Ibu Kota. Para pejuang menaikkan bendera merah putih perlu waktu amat panjang. Tadi kita saksikan anak-anak SMA menaikkan bendera merah putih. Dari mulai di tarikan pertama sampai ke puncak tak lebih dari 4 menit. Tapi bagi para pendiri republik ini mereka butuh puluhan tahun ratusan ribuan jiwa dihibahkan untuk bendera itu akhirnya bisa naik ke puncak piangnya. Hari ini amat mudah menaikkan merah putih. Cukup dengan tarikan 4 menit sampai di puncak. Di masa itu puluhan tahun ratusan ribuan jiwa dihibahkan untuk bendera ini bisa naik. Karena itu tanggung jawab kita sekarang melampaui sekedar melaksanakan seperti yang tertulis. Tapi kita harus menjiwai. Kita harus punya perasaan ekstra tanggung jawab. Karenanya, loh sekalian, lima sila tadi. Ingat, yang membuat satu bisa jalan, dua, tiga, empat adalah yang kelima. Keadilan sosial. Begitu ada keadilan sosial, maka muncul persatuan. Begitu ada keadilan sosial, muncul yang namanya kemanusiaan yang adil dan berada. Karena itulah puncak dari perjuangan kita. Mengapa kita memilih merdeka? Karena kita tahu sistem kolonial tidak adil. Karena itu kita merdeka supaya adil. Dan kita semua punya tanggung jawab itu. Di dalam sambutan tadi, kita diingatkan untuk menghormati para pejualan. Di dalam setiap upacara, kita selalu mengeningkan cipta. Tapi para pejuang, tak hanya butuh didoakan dalam pending cipta. Tak hanya perlu diingat. Tapi kita harus melakukan langkah nyata menghargai mereka. Di DKI kita mulai. Semua pejuang dan anak turunannya dibebaskan dari pajak, bumi, dan bangunan di tempat ini. Sebagian dari mereka terusir dari rumahnya semata-mata karena anak turunannya tak mampu membayar pajak. Orang tuanya memperjuangkan kemerdekaan tanah ini, dan anak cucunya tak bisa tinggal di tanah yang mereka tempati dari dulu. Sebuah ironi Ibu Kota. Kita ingin tunjukkan kepada semua. Dan mudah-mudahan wilayah-wilayah yang disuruh Indonesia akan memberikan penghargaan yang sama kepada para pejuang. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua di sini. Mari kita lihat semua aspek dari kehidupan kita di Ibu Kota. Apakah keadilan ada di dalam pandangan kita? Apakah keadilan ada di dalam mindset kita? Di sebelah timur dan barat sana berderet bis-bis yang akan mudik. Mereka akan membawa penumpang pulang. Tapi sekalian bertahun-tahun kita mengadang warga untuk datang ke Jakarta dengan berbagai operasi. Kita semua yang berdiri di tempat ini, sebagian besar tumbuh besar bukan di Jakarta. Kita datang ke sini karena dapat kesempatan yang sama. Dan kita izinkan warga Indonesia untuk punya kesempatan yang sama di tempat ini. Ini prinsip dasar keadilan. Dan kesempatan yang sama bagi warga negara di mana saja untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja. Termasuk di Ibu Kota. Baik-baik sekalian, kalau kita tidak secara serius mengkoreksi banyak hal tentang prinsip keadilan dalam kebijakan-kebijakan kita, dalam keseharian kita yang dikatakan sebagai Pancasila hanya muncul dalam teks. Kita harus buktikan Pancasila bisa dilaksanakan di Ibu Kota dan Pemprov DKI yang terdepan di dalam melaksanakan itu. Selamat bertugas bagi sekalian. Selamat menjalankan amanat ini. Mari kita ingat, jangan hanya upacara sebagai rutinitas. Jadikan upacara sebagai cara kita bersenyawa dengan Pancasila. Saya ulang, cara kita bersenyawa, banyak dari kita membaca teksnya, tapi tak bersenyawa. Kalau kita bersenyawa, apapun yang kita kerjakan akan mencerminkan nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya, yaitu Pancasila kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.